Halo teman youtubeku, selamat datang kembali ya di channel aku Di video ini aku akan bikin kue bugis pandan Tonton hingga akhir ya Untuk bahan isiannya, setengah buah kelapa parut 200 gram gula merah yang sudah diiris Dan 100 ml air Masak air dan gula merah Aduk hingga gula merahnya larut Setelah larut, angkat dan saring Kemudian tuang kembali ke dalam wajan dan masukkan kelapa parut Masak sambil diaduk hingga air gula merahnya menyusut Kira-kira seperti ini sudah cukup Angkat dan biarkan hingga dingin Selanjutnya, siapkan secukupnya daun pisang Panaskan di api kompor hingga daunnya layu Kemudian bagi daun pisang untuk lebarnya sekitar 17 cm Ujung daunnya yang keras dipotong ya Untuk bahan kulitnya, 500 gram tepung ketan putih Setengah sendok teh garam Satu saset santan instan kemasan 65 ml 350 ml air dan pasta pandan Pertama, campur air, santan Dan satu sendok teh pasta pandan Aduk rata, kemudian sisihkan Lanjut, campur tepung ketan putih dan garam Selanjutnya, tuang bahan basahnya sedikit demi sedikit Kemudian aduk Setelah semua bahan basahnya masuk Lanjut uleni pakai tangan bersih Uleni hingga adonannya menyatu dan bisa dibentuk Kira-kira seperti ini sudah cukup Lanjut, bagi adonan jadi beberapa bagian Ini aku bagi jadi 21 Siapkan kukusan yang sudah diisi air Siapkan juga minyak goreng untuk olesan daun pisang Lanjut, ambil adonan Kemudian pipihkan Isi dengan unti kelapa Ini unti kelapanya aku kasih banyak Supaya lebih mantap Tutup adonan supaya tidak bocor Lanjut, olesi daun pisang dengan minyak goreng Bagian daun yang keras Lipat segitiga membentuk kerucut seperti ini Masukkan adonan yang sudah diisi Lipat ujungnya ke dalam seperti ini Lipat juga bagian sisi kanan dan kirinya Dan bagian ujung daunnya Dan bagian ujung daunnya Selipkan ke dalam lipatannya seperti ini Supaya kekunci ya Hasilnya jadi seperti ini Lakukan hal yang sama Hingga semuanya selesai Terima kasih telah menonton! Setelah semuanya selesai Masak di api sedang hingga matang Kurang lebih 30 menit Ini dia hasilnya Kue bugis pandan isi unti kelapa Siap disajikan Kalau di daerah asalku Kue ini namanya lapet Atau ada juga yang bilang ombus-ombus Tekstur kuenya kenyal Legit juga Berpadu dengan isi unti kelapa Yang manis dan gurih Selamat mencoba ya Dan sampai disini dulu Untuk video ini Sampai ketemu kembali Di video selanjutnya Makasih Sampai ketemu kembali Terima kasih telah menonton!